Hai Mbah Cengkot adalah seorang relawan tukang sabu di Petilasan Raja pertama Majapahit yaitu dia reja sekerta reja Sajayawardana atau lebih terkenal dengan Raten Wijaya dia adalah warga Kabupaten Jombang yang tiap sehari harus naik sepeda ontel untuk datang hanya untuk melakukan bersih-bersih atau menyapu di wilayah area makam Raten Wijaya ini ketika dikonfirmasi dia tidak banyak memberi jawaban karena dia melakukan hal ini sesuai dengan keinginan hatinya untuk melakukan kegiatan bersih-bersih setiap hari di wilayah area makam Raten Wijaya atau Siti Hinggil yang letaknya berada di desa Pejicong kecamatan Terokulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Indonesia tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Sakung Dumadi kali ini kita berada di area makam Raja pertama Majapahit atau sang pendiri daripada kerajaan Majapahit yaitu dia Kertarja Sajayawardana atau Raden Wijaya kali ini kita akan mengulas seorang tukang bersih-bersih yaitu Mbah Jenggot yang banyak menemui misteri seputar tentang kehidupannya inilah sosok daripada Mbah Jenggot yang konon namanya sebenarnya adalah Mbah Tolib warga desa Karubla kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Jawa Timur beliau setiap hari menaiki sepeda kontel hanya untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di area makam Siti Hinggil yaitu petilasan daripada Raden Wijaya sepeda inilah alat untuk melakukan transportasi setiap hari yang dilakukan oleh Mbah Jenggot ini setelah menaruh sepeda beliau mencari sapu untuk melakukan sapu menyapu di tempat ini atau bersih-bersih ya kita lihat sosok daripada Mbah Jenggot mengenai siapa sosok Mbah Jenggot ini masih dalam banyak menuai kontroversi karena saat kita konfirmasi Mbah Jenggot ini tidak banyak memberikan jawaban ataupun ngomong yang banyak hanya sekedar menjawab iya iya dan sambil tertawa seperti itu inilah sosok daripada Mbah Jenggot dengan alat sapu lidi beliau membersihkan tempat ini kita lihat ketika ditanya memang beliau kesini secara sukarela untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di tempat ini nah inilah sosoknya daripada Mbah Jenggot konon nama asli Mbah Jenggot adalah Mbah Tolib warga desa Karugulah Kecamatan Mojoagum Kabupaten Jombang untuk datang ke tempat ini dibutuhkan waktu dari rumahnya sekitar dua kilometer ya pagi datang sore pulang setelah hari seperti itu yang dilakukan oleh Mbah Jenggot ketika kami bertanya di tempat ini kepada warga ya memang Mbah Jenggot ini setiap hari naik sepeda ontel sejauh dua kilometer dari Kabupaten Jombang ke Kabupaten Mojokerto tempatnya di makam Siti Inggil setiap harinya seperti itu kadang-kadang dia nggak datang dikarenakan sakit atau mungkin pas hari Jumat karena Mbah Jenggot ini setiap hari Jumat ikut kegiatan pengajian di wilayah Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto dia pun setiap hadir di pengajian itu yang pembicaranya adalah Kiai Haji Gusen Elias di desa Sasab Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto balikannya dengan naik sepeda ontel ini untuk datang mengikuti pengajian Kiai Haji Gusen Elias di Mojokerto kadang hari Jumat itu dia tidak datang dikarenakan sudah terlalu capek untuk naik kontel terlalu jauh dari rumahnya ke Mojokerto nah inilah sosok Mbah Jenggot yang penuh dengan tertawa penuh dengan senyum ya kayaknya orangnya memang ceria ketika kami melakukan konfirmasi dengan beliau-nya dia juga tidak banyak memberi jawaban hanya tersenyum, tertawa dan sedikit menjawab iya, iya, dan iya inilah sosok dari Mbah Jenggot atau Mbah Tolib sang tukang sabu atau tukang bersih-bersih di area makam Siti Inggil yaitu Petrilasan Raja Pertama Majapahit dia Kertarjasa Jaya Wardana atau Raden Wijaya dia selalu ceria dan memang orangnya suka bercanda kerja keras itulah sosok daripada Mbah Tolib atau sebutannya Mbah Jenggot karena Jenggotnya terlalu panjang sehingga orang memanggilnya dengan mudah yaitu Mbah Jenggot gitu saja ya kita lihat sosok beliaunya ini sangat mulia sekali semoga Mbah Jenggot diberi kesehatan oleh Allah SWT umur panjang dan awet untuk melakukan kegiatan mulia ini di tempat area makam Raja Pertama Majapahit yaitu Raden Wijaya terima kasih Mbah Jenggot terima kasih Mbah Jenggot